Tentunya dari dua orang saksi ini, kami sangat-sangat mendapatkan keterangan yang sangat mendukung dalam proses penyidikan ini. Kejaksaan Negeri Lampung Utara hari ini kembali memareksa saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi jasa konsultansi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara. Hari ini giliran sekretaris daerah Lekok dan Mankodri Asisten 1 Kabupaten Lampung Utara penuhi panggilan kejaksaan negeri sebagai saksi selasa 15 Agustus 2023. Syekda Lekok usai diperiksa penyidik mengatakan kedatangannya dalam permasalahan yang ada pada Inspektorat kurang lebih 7 jam diperiksa. Sementara Asisten 1 Mankodri Usai diperiksa juga mengatakan kedatangannya memenuhi panggilan sebagai saksi terkait adanya dugaan korupsi yang ada di Inspektorat. Saat ditanya berapa pertanyaan yang dilakukan penyidik, Mankodri bergegas naik ke dalam mobil Innova hitam. Kajari Lampura M. Farid Rumdana membenarkan terkait pemeriksaan terhadap Syekda dan Asisten 1 Pemkap Lampura. Dari kedua saksi tersebut, mereka menjelaskan terkait tupoksi Syekda dan Asisten 1 dan hasil pemeriksaan saksi berbicara terkait mekanisme penganggaran jasa konsultansi konstruksi pada Inspektorat. Farid Rumdana menegaskan dari keterangan dua saksi ini sangat membantu dan mendukung dalam proses penyidikan untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani agar semakin jelas dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sampai saat ini, pihak Kejari sudah memeriksa 23 saksi. Selanjutnya, pihak Kejari akan memanggil Erwin Syah sebagai Kepala Inspektorat Lampung Utara. Masalah instriksoran. Masalah? Berapa jam kita diperiksa, Pak? 7 jam. Apa yang kita ajain, Pak? Untuk lebih jelas, tanya ke penyidik saja ya. Apa materi yang diperiksakan kepada saya? Oke, ya. Terima kasih, Pak Sikda. Terima kasih, Pak Sikda. Kemudian yang kedua, atas nama M, yang merupakan asisten satu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kedua saksi tentunya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tupuksi daripada Sekda dan selaku asisten. Tentunya dari dua orang saksi ini, kami sangat-sangat mendapatkan keterangan yang sangat mendukung dalam proses penyidikan ini. Kami selaku penyidik di sini akan terus menggali dari para pihak dan para saksi dan akan terus kami lakukan pemanggilan kepada mereka yang tentunya mengetahui terkait dugaan tipikor ini. Dan terkait dengan inspektorat, kalau inspektorat tentu kami akan panggil. Dari Lampu Utara, Agus Rahmat Suhada melaporkan.